Ferdis Sambo dan Putri Cendrawati diketahui kini ditahan di sel Rutan Makobrimob atas kasus kemenuhan berencana Sang Aju dan Brigadir J. Dari balik sel tahanan, Sambo dan Putri mengirimkan buket bunga dan sepucuk surat untuk anak sulungnya Trisha Angelica. Buket bunga mawar dan sepucuk surat itu diberikan untuk merayakan ulang tahun ke-22 Sang Putri. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram Sang Anak yakni Trisayas. Surat yang ditulis Sambo dan Putri itu diletakkan di atas buket bunga mawar. Trisha mengunggah dua surat dari Ferdis Sambo dan Putri Cendrawati. Dalam suratnya, Ferdis Sambo mengucapkan selamat ulang tahun dan berdoa agar Sang Anak selalu sehat, kuat, semangat, dan selalu sukses. Meski tak ada di sampingnya, namun Sambo yakin ada Tuhan yang selalu menjaga. Sambo juga meminta maaf karena Trisha harus sendiri mengerus sang adik. Dalam surat itu, Sambo juga berharap adanya keadilan hingga bisa berkumpul bersama keluarga pasca melakukan pembunuhan dan rekayasa kematian Brigadir Yosua Kutabarap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!